bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini dia teman-teman hari ini aku mendapatkan grup dari whatsapp yang mana beberapa hari lagi atau tanggal 17 ya teman-teman tepatnya ya beberapa hari lagi lah seminggunan ya kita melaksanakan idul korban untuk umat islam ya teman-teman dan bagi yang melaksanakan idul korban alangkah baiknya melihat untuk jadwal ini yang mana ada larangan untuk batas waktu cukur dan memotong kuku ya teman-teman yang hendak berkorban jadi teman-teman yang mau berkorban alangkah baiknya tidak saya memotong kuku tanggal 1 sampai 9 julijah atau 10 hari sebelum itulah adha atau pelaksanaan penyembelihan ini aku dapat kiriman dari grup grup ya teman-teman grup keluarga jika ada kesalahan tolong dikomentar ya teman-teman mohon maaf ya ini syar-syaran barangkali ini bermanfaat buat teman-teman yang bernama hari jumat tanggal 30 julijah waidah itu tanggal 7 juni 2024 ini merupakan batas hari terakhir untuk bercukur dan memotong kuku bagi yang berniat berkorban jadi ini udah tanggal 6 juni teman-teman wajib untuk terakhir ya untuk diperhatikan besok itu udah terakhir eh bercukur potong kuku jadi yang rambutnya panjang segera dipotong ya teman-teman atau kuku atau bulu-bulu lainnya ini dia untuk sunnah puasanya ini ini teman-teman boleh puasa ya teman-teman tanggal 1-9 julijah setelah tidak memotong kuku ini pada tanggal sabtu sampai minggu ya teman-teman tanggal 16 9 hari ya gitu terus ini dia ada larangan puasa juga ya ini pada hari raya idul adha itu umat muslim dilarang berpuasa ya iyalah masa puasa nah ini hari tasirik hari juga tidak boleh puasa setelah idul adha ya teman-teman ya ini setelah tanggal 17 18 19 20 puasa sunnah julijah itu ya teman-teman hari sabtu 8 hingga 14 itu adalah puasa sunnah julijah puasa sunnah hari tarwayah itu hari sabtu 15 juni puasa sunnah hari arafah itu hari ahad 16 juni hari raya idul adha tanggal 17 juni jadi teman-teman kalau bisa ya sunnahnya ya puasa ini tanggal 1-9 julijah tapi ya mungkin karena sibuk ya tidak apa-apa sih untuk puasa arafah sebelum hari sebelum idul adha ya teman-teman solat idul adha berkenan untuk menyampaikan informasi ini ya semoga bermanfaat ya teman-teman merupakan puasa-puasanya ya teman-teman jenis-jenis puasa maupun larangan potongan kuku batas-batasannya yang hendak berkorban ya ini ya yang berniat berkorban oke ini kiriman dari keluarga jika ini ada kesalahan mohon dikomentar biar kita bersama-sama belajar saling mengetahui jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa